Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Kali ini saya akan membuat tepung roti atau tepung panit Menggunakan bahan-bahan yang sipah dan caranya sangat mudah Berikut bahan-bahannya Yang pertama adalah kulit roti tawar Biasanya kita memasak tapi kita hilangkan kulitnya Kita bisa memanfaatkan kulitnya ini untuk membuat tepung roti Nah ini ya kulit roti tawar Kemudian disini ada 1 sendok margarin Berikut cara membuatnya, sangat mudah Cara yang pertama kita oleskan margarin atau blue bean ke kulit roti tawar Usahakan sampai rata ya Nah setelah semuanya rata dioles margarin Sekarang waktunya kita sangrai Nah kita siapkan wajan yang sudah panas Kemudian kita masukkan kulit roti yang sudah kita olesi blue bean tadi Kita sangrai sampai benar-benar kering Setelah kering dan menjadi crispy Kita masukkan konfor Dan tunggu sampai dingin Setelah roti dingin Kita siap untuk blender Kita gunakan blender yang biasanya untuk menggiling bumbu Untuk menghaluskan bumbu Kita masukkan sedikit demi sedikit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah selesai Apung panir atau tepung roti sudah siap digunakan Nah ini bisa awet dan bertahan selama 1-2 minggu apabila disimpan di tempat yang kering dan benar-benar rapat Terima kasih